Segala jenis tikus akan kabur ya setelah kita gunakan ramuan kali ini Sobat Kreatif Oke Sobat ini di tangan saya sekarang sudah ada yang namanya bubuk ya Ini bubuk yang sangat mujarab sekali untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif kali ini saya akan membuat ramuan yang sangat mujarab sekali ya Untuk mengusir segala jenis tikus yang ada di rumah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td Kreatif Berjumpa lagi dengan channel Td Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat langsung saja ya disini saya akan membuatkan dulu ramuannya ya Yang kali ini saya akan membuat ramuan untuk mengusir tikus dari sabun deterjen seperti ini ya Yang bubuk seperti ini Yang mana kita tahu sabun deterjen ini sangat panas ya Kalau kita gunakan Dan bila Sobat ingin membuktikannya Sobat Kreatif bisa genggam ya untuk sabun ataupun untuk deterjen seperti ini Dan genggam itu akan sangat panas ya terasa di tangan kita Sobat Kreatif Oke langsung saja disini saya akan tuangkan untuk deterjen bubuknya Dan ini sangat mujarab sekali ya untuk membuat tikus-tikus yang ada di rumah kita itu kabur Dan tidak mau kembali masuk ke dalam rumah kita Sobat Kreatif Dan yang mana kalau tikus itu sangat meresahkan ya kalau sudah ada di rumah kita Sobat Kreatif Oke langsung ini bahan yang kedua disini saya sudah menyiapkan ada yang namanya merica bubuk ya Sobat Kreatif Dan untuk merek merica bubuk yang kemasan seperti ini bebas ya bisa merek apa saja Langsung saja saya taburkan ya dicampur dengan deterjen bubuk yang sudah saya tuangkan sebelumnya Oke Sobat Kreatif Dan ini akan sangat mantap sekali ya akan sangat mujarab sekali ya untuk mengusir segala jenis tikus yang ada di rumah kita Oke Sobat Kreatif Langsung saja disini saya sudah tuangkan air ya Saya akan aduk-aduk sampai benar-benar ini tercampur ya kedua bahannya Antara yaitu deterjen bubuk dan juga merica bubuknya Sobat Kreatif Oke disini saya akan percepat sedikit ya supaya tidak memperpanjang durasi videonya Oke Sobat dirasa sudah cukup ya sudah terasa tercampur untuk kedua bahannya Selanjutnya disini saya akan menambahkan yang namanya cuka dapur ya Yang mana ini untuk cuka dapur ini sangat tidak disukai ya atau sangat-sangat dibenci oleh tikus-tikus yang sangat nakal Karena dari aromanya saja sudah sangat tidak disukai ya oleh tikus-tikus yang sangat meresahkan sekali ya kalau ada di rumah kita ya tentu saja Oke Sobat Kreatif ini akan saya aduk-aduk Mohon maaf ini gelasnya terlalu kecil ya Luber untuk airnya Sobat Kreatif Sobat Kreatif bisa menggunakan wadah yang lebih besar ya tidak menggunakan gelas kecil seperti ini Oke selanjutnya disini saya akan tuangkan ya ke dalam botol spray seperti ini Sobat Kreatif Dan kali ini botolnya agak besar ya Sobat Kreatif Jadi ini sepertinya hanya bisa sedikit saja ya masuk ke dalam botol ini karena ini botolnya terlalu besar Oke sebelum saya masukkan ke dalam botol ini harus saya saring dulu ya untuk cairanya Karena takutnya nanti kalau langsung dimasukkan ke dalam botol itu akan menyumbat di bagian noggelnya ya karena lubangnya sangat kecil sekali Dan ini harus saya saring dulu ya supaya serbuk-serbuk yang masih mengendap di dalam airnya itu akan tersaring ya oleh kain ini yang saya menggunakan ya Sobat Kreatif Saya menggunakan kain Sobat Kreatif Sobat Kreatif bisa juga menggunakan saringan nasi ya Apa itu namanya yang biasa digunakan untuk memasak nasi menggunakan langsung itu bisa juga digunakan oleh Sobat Kreatif Untuk saringannya bebas ya Sobat Kreatif bisa menggunakan saringan apa saja yang penting Dia itu bisa menyaring serbuk-serbuk yang masih tersisa ya di dalam endapannya di dalam endapan air ini Sobat Kreatif Ini sudah sangat terasa ya untuk aromanya sangat menyengat otomatis akan membuat si tikus-tikus itu akan kepedihan ya Kalau terkena cairan ini Sobat Kreatif Karena ini bisa membuat nangis ya di mata si tikus Karena untuk cairan ini sangat pedih ya kalau kena mata otomatis Dan kalau kita semprotkan ke bagian-bagian yang dimana si tikus itu suka lewat Otomatis dari aromanya saja untuk si tikus itu sudah takut ya Dan otomatis tidak akan kembali masuk ke dalam rumah yang kita jaga Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif ini sudah tertuang semua ya ke dalam saringannya Oke saya akan selesaikan dulu ini untuk proses penyaringan dari ramuan kali ini Sobat Kreatif Oke Sobat ini sudah tersaring semua ya Ini hanya menyisakan kurang dari satu gelas karena tadi terumpah ya Sobat Kreatif untuk cairannya Oke selanjutnya disini saya akan masukkan ke dalam botol spray seperti ini Ini harusnya menggunakan corong ya Sobat Kreatif supaya tidak terbuang sia-sia seperti ini Ini Sobat Kreatif bisa menggunakan corong ya Kalau Sobat Kreatif ingin meniru ramuan kali ini yang saya bagikan Oke Sobat Kreatif ini sudah bisa digunakan ya Sudah kita bisa semprotkan ke tempat biasa yang si tikus-tikus suka berkerumun Ataupun suka jalur yang dilewati oleh si tikus yang sangat nangka sekali Oke Sobat Kreatif ini langsung saja saya akan semprot-semprotkan ya ke lokasi yang biasa si tikus itu berkerumun ya suka nongkrong-nongkrong disini biasanya Suka berini ya ngobrol-ngobrol sesama tikus disini nih nih biasanya di bawah meja kecil ini Ini bisa dilihat ya untuk bawahnya itu sangat kotor Lalu disini juga di tempat dekat tabung gas ya Si tikus itu suka lewat kesini mencari-mencari makanan Lalu juga disini saya akan semprotkan juga supaya disini bebas dari yang namanya tikus yang sangat nangka sekali Jadi ramuan kali ini bisa membuat segala jenis tikus ya Mulai tikus besar, kecil, sedang, ataupun tikus yang kecil itu ya curut ini Akan sangat mujarab ya untuk mengusir mereka ya Mereka semua segala jenis tikus apalagi tikus-tikus yang menggunakan dasi Sobat Kreatif Ini akan sangat kepedihan ya di mata si tikus-tikus apalagi tikus yang berdasi ya Sobat Kreatif Oke Sobat ini sudah saya semprotkan semua ya sampai habis Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif dengan bahan sederhana ya yang mudah kita dapatkan sehari-hari ini Sudah bisa membuat tikus-tikus yang ada di rumah kita itu auto kabur ya Tentu saja tidak akan mau kembali ke dalam rumah setelah kita gunakan ramuan yang terbuat dari 3 bahan ini Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif semoga tips kali ini bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini mantap